Hai ya teman-teman selamat berjumpa lagi Sekarang saya lagi ada calab atau kerjaan panggilan untuk membetulkan sebuah tipisannya 14in dan kejalannya tipi ini adalah selalu mati bila lagi asyik ditonton katanya kadang satu menit baru ditonton TV mati kadang setengah menit juga mati jadi matinya tidak tentu ya teman-teman saya memudah membuka tv-nya ya untuk memeriksa apakah biang keroknya penyebab tv-nya selalu mati dan saya disini kerja bareng Pak Eko Eko guru besar teknisi dari Cianjur dan didapatkan juga ini kop anodanya udah berjamur atau berkarat dan tadi juga terdengar saat TV menyala sebentar ada decision cukup kencang juga dan sekan juga mungkin ini akan dilakukan pergantian kop anodanya kop playback dan ini udah karata dan untuk ini bisa dibersihkan aja dengan memakai bensin Hai sambil menunggu bensin datang saya melakukan pengukuran di mesinnya Hai dan didapati satu buah elko bagian B plus agak korosi kaki-kakinya dan agak kembung juga sedikit Hai dan tadi pengukuran B plus tegangan kurang sedikit dan setelah diukur elko nya juga ternyata isinya udah sangat kurang sekali dan akan dilakukan Pergantian hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Jadi ditambah lagi di area-area yang pentingnya dan sekarang kembali ke bagian kop anoda tadi untuk membersihkan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kop anoda sudah diganti tinggal dipasang. Saya akan melakukan sadar dulu titik-titik yang pentingnya biar agak awet. Dipilih di bagian jalur B12 yang disadar ulang. Terima kasih. Pergantian ini sekalian saja teman-teman ya. Dikarenakan pokok utamanya tadi adalah TV-nya kadang mati, kadang hidup. Lagi enak ditonton mati. Tapi ini pergantian kop anoda ini sekalian saja karena sudah berjamur. Jadi untuk melihat hasilnya nanti apakah TV cukup hanya dengan pergantian elko saja. Dan elko-nya tadi bernilai 220 mikro, 160 volt yang sudah diganti bagian B+. Apakah cuma itu saja? Karena setelah pemasangan elko tadi dan diukur tegangan memang sudah stabil 115 volt. Sudah kinclong ya, jadi tidak ada karet lagi. Sudah dibersihkan dengan bensin. Mudah-mudahan suaranya tidak mendesis lagi kop anodanya. Pergantian komponen sudah selesai. Dan sekarang TV-nya akan dites. TV-nya sudah menyala. Dan suara mendesisnya sudah hilang. Sekarang tinggal dikasih gambar. Dan TV-nya sudah dinaikkan ke tempatnya. Sekarang lihat gambarnya. Gambarnya sudah muncul dengan normal. Dan ini pengetesan juga sudah cukup lama. Sudah lebih dari setengah jaman. TV tidak mati-mati lagi. Yaitulah teman, hanya dengan pergantian satu buah elko bagian B+. TV sudah dapat diselesaikan. TV-nya tidak mati-mati lagi. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.